selanjutnya kita masuk ke bagian ngelik untuk masuk ke bagian ngelik itu yang berhak untuk mengajak ngelik itu adalah rebab sekarang bagaimana untuk memberi atur ngelik pada bagian gong itu rebabnya menduduk menduduk ngelik atau menduduk 6 cilik jadi kalau kalau tidak ngelik 6 nya gede tapi kalau ngelik dari ro pi ro lu ini contohnya nah ini berarti yang saya gunakan adalah posisi 2 jadi posisi lu monem pi nah teknik kosongnya bisa membalung seperti ini tadi jadi ro pi ro lu ro pi monem masuk ngelik 1 2 2 3 4 nah ini kosongnya masih luku ya masih dengan teknik kosongnya masih dengan teknik kosongan balung ya karena 1 kotor hanya 4 kosongan nah ini bisa dikembangkan menjadi teknik kosongan duduk jadi jadi ini tadi ini dilipatkan jadi jadi kosongannya sama kalau teknik duduk mesti selalu 4 kosongan kerap terus 2 kosongan lombor nah sekarang contoh dengan teknik kosongan duduk ya 6 kosongan 1 2 3 4 nah itu salah satu contoh duduknya seperti itu tapi ada yang menggunakan nutur dengan teknik kosongan kosong wangsol nah tadi kita sudah menerapkan teknik kosong wangsol pada cengkok kurut belut ya nah itu teknik ini juga bisa digunakan untuk ngateri ngelik ya ini biasanya digunakan gending ketika digarap dengan bedayan itu lebih sesuai dengan ngelik yang dengan teknik kosong wangsol karena lebih konsentrasi ke satu nada nah sekarang contoh ngelik dengan teknik nutur kosong wangsol 1 2 3 4 nah sekarang masuk ke bagian ngelik ya bagian ngelik itu kalimat kenong pertama balungannya adalah 666 pi mau pinem artinya berarti susunan nada kembar itu garapnya adalah ngantung botol pertama ngantung terus pi mau pinemnya duduk lagu nah dalam lagu gantungan tersebut tahap serinya juga macam-macam ada yang cuma membalung seperti ini itu berarti membalung ngantung tapi membalung tekniknya tapi ada yang menggunakan teknik kosongan kosong wangsol gong jundur 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 oke kita coba langsung masuk ke gongelik ya satu kenongan dulu 1 2 3 gong terus kenong kedua balungannya adalah lumonem pi nemol lu ro jadi balungan lumonem pi itu kalau dalam rebapan lagunya jadi ro lu ro pi jadi tidak ada rebapan tidak ada rebapan lumonem pi nah kalau ditapsir menjadi balungan rebapan itu lagunya menjadi pi monem pi jadi terus nemol luruhnya balung oke kita coba kenong kedua balungan lumonem pi nemol luruh 1 2 3 kenong nah itu kalau kita hanya melihat secara perkalimat ya tapi kita kalau menapsir rebapan lagu itu mesti harus mengalir harus selalu melihat botol yang di depannya oh di depannya ada balungan nempenpen ada susunan nada kembar sehingga tadi prinsipnya ya kalau selah itu nada selanjutnya ada susunan nada kembar selahnya jadi jadi kabur jadi bias jadi tidak kuat sehingga tidak selah ro tapi meleset meleset ke nada kembar tersebut jadi nempi monem mo lu monem nah jadi ini tidak perlu pindah posisi karena berhenti pada nada lu saja terus kenong ketiganya itu balungannya sama dengan kenong pertama jadi ngantung nem terus duduk lagi nah kita beri contoh balungan lumo nepi nemo luro kenong dua sampai kenong tiga satu dua tiga empat selamat menikmati selamat menikmati itu tadi yang saya beri contoh balungan pada kenong ketiga itu ngantung nem saya menggunakan teknik kosok wangsol terus untuk selainnya menggunakan teknik balung ya nah tapi kalau Anda mau menggunakan teknik duduan atau nemkosokan itu sebaiknya balungan yang digotor pertama yang gantung itu menggunakan teknik balung contohnya seperti ini satu dua tiga empat satu dua tiga empat empat enam kenapa begitu? kalau Anda menggunakan teknik kosok wangsol terus dirangkai dengan kosokan duduk nanti kosokannya akan kualik saya beri contoh kalau saya menggunakan teknik kosok wangsol terus saya lanjutkan dengan teknik duduk penong nah jadinya seperti itu karena apa? karena kosok wangsol karena kosok wangsol tadi kan pada seleh gotro atau pada kesahabatan keempat kan kosokannya maju sehingga padahal kalau mau duduk kosoknya harus diwali dari maju lagi nah tapi ada sebenarnya ada cara untuk menyiasati ini ya jadi satu kosokan duduk itu dijadikan satu dengan kosokan maju terakhir kosokan kosok wangsol tadi jundur 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 nah ini sebenarnya disiasati jadi ada kosokan yang di setelahnya dicolong ya dicuri jundur 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 jadi pilihannya banyak tadi ada pakai kosok wangsol terus balung yang kenong ketiga tadi ada yang balung dulu gantungnya terus seleh namanya duduk nah kalau mau cari yang lain bisa kosok wangsol tapi dirangkai dengan duduk tapi ya diakali seperti itu supaya tidak kosoknya tidak terbalik terus menuju ke kenong pat ya gong balungannya adalah pi pi lu ro pen pi monem nah ini kalau di gender bisa pi pi itu bisa setengah ngantung tapi kalau direbab bisa langsung nyujuk seleh ro begitu itu contohnya balung tapi kalau mau dengan teknik duduk dudukan nah tinggal dirangkepkan didobelkan kosoknya 2 2 3 4 5 6 terus pin pi monem gongnya diusahakan menggunakan teknik dudukan atau 6 kosokan sekarang kita akan beri contoh kenong 3 dan kenong 4 dimulai dari seleh kenong 1 2 3 4 4 4 5 5 6 8 8 9 9 10 9 nah itu sudah selesai ngelik ya jadi setelah ngelik nanti kembali ke bagian pokok tadi yang di awal atau kita sebut yang bagian pokok tadi A yang ngelik B jalannya sajian bisa kalau di awal dari rebab berarti langsung teralami kembali ke bisa A yang bagian pokok itu dibilang sampai 2 kali baru ngelik atau sebenarnya juga bisa langsung AB langsung ngelik pokoknya tergantung pengerbabnya nanti kalau sudah ngelik gong kembali ke A lagi itu biasanya cuma satu gongan atau satu ramban balik ngelik lagi jadi AB begitu nanti sebutnya di bagian itu ngelik itu untuk kalau garap girong salisir nanti kalau digarap dengan girong bedayan itu nanti jalannya sajian akan berbeda karena kalau girong bedayan itu karena wangsalannya cakapnya diulang sehingga bagian A itu selalu disajikan 2 ramban jadi kalau digarap girong bedayan ini pengerbab harus tahu ini kalau girong salisir karena tidak terikat dengan wangsalan itu tadi bisa jalannya bisa AB begitu tapi kalau digirongi bedayan bagian A itu 2 kali jadi A A masuk ke B ande ngelik kembali ke A lagi itu 2 kali baru baru ngelik nanti selesainya sebutnya di bagian A nah ini yang kami contohkan tadi adalah kita baru menggunakan posisi 2 posisi jadi posisi 1 dan posisi 2 lumayan B nah tadi kalau kita mau dengan variasi yang lain kita bisa menggunakan posisi 3 posisi monem piro nah kalau kita menggunakan posisi monem piro berarti kita menghendaki pilih tangan yang lain misalkan pada bagian ngelik pada bagian mau ngelik ya berarti kan duduk itu kalau Anda menggunakan posisi monem piro nah ini caranya monemnya itu dibesut monem nah berarti kan 6 nya sudah berada di jari B sehingga ini posisinya sudah berubah menjadi posisi 3 monem piro nah begitu nah wiletannya pasti akan berbeda tidak mungkin sama dengan yang lu monem pi karena amban lagunya kan kalau posisi 2 lu monem pi lagunya ya sekitar 4 nada ini lu monem pi tapi kalau Anda menggunakan posisi 3 monem piro otomatis lagunya akan bisa sampai ke nada piro saya beri contoh dengan posisi yang lain posisi 3 jadi monem piro masih ada besut lagi sampai lu jadi posisi monem piro ini paling pol mentok di ro tapi ini juga bisa di besutkan lagi kesampaikan ada lu karena ro dengan lu kan dekat monem pi monem piro ro pi monem monem lagunya beda kalau tadi kan jadi nada paling kecil kan pi ya tidak sampai nada ro karena tata jadinya adalah lu monem pi tapi kalau kita menggunakan monem piro berarti bisa monem pi monem pi ro ro ya sampai ro demikian juga nanti ketika duduk pada seleh kenong pada kenong pertama ngelik atau juga pada kenong ketiga duduk itu juga bisa menggunakan posisi ini kalau kita mengendapi pilihan yang lain sekarang akan saya beri contoh lagi dengan posisi monem piro dari balungan bagian A ropi lulu ropi monem langsung masuk ngelik 1 2 3 4 terus kita lanjutkan ini biarkan posisinya seperti ini karena nanti kan balungannya 666p mopi 6 lumo 6 itu berarti masih berada pada wilayah posisi ini kita lanjutkan bagian ngelik dengan posisi seperti ini dari gong 1 2 2 3 gong tutupan 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 Oke stop Ini harus pindah posisi ya Ini kembali ke posisi Harus kembali ke posisi dua lagi Saya ulang lagi sampai gong Bagian ngelik Satu, dua, tiga, empat Kemudian lalu Tutup Jujur 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 Terus lagi Posisi tiga So bangco Tutup 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 Itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi Pembelajaran Tapu sendiri rebab Untuk mata kuliah kerabatan Surakata dasar ini Sekian kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton means 차�aba Tepu Taigi Tutup Taigi ATIONA Terima kasih telah menikre Di co inconvenience Autogram damages Sep Utap Intro 10 Tepu Saigi Tepu